Rizky D.A. dikabarkan talak cerai, Lesti Kejora Rizky Dilar begini. Pernikahan Rizky Dua R atau Rizky D.A. dan Nadia Mustika Rahayu yang diresmikan pada tanggal 17 Juli 2020 dikabarkan sedang berada di ujung tanduk. Berbanding terbalik dengan mantan pacarnya, Lesti Kejora yang semakin mesra dengan Rizky Dilar. Baru-baru ini Rizky D.A. terlihat mengunggah suatu postingan dari akun etnegeriahirat.official mengenai doa untuk mempermudah suatu masalah. Sontak unggahannya ini menarik banyak perhatian dan ada yang berspekulasi jika jebolan dangdut ekademi ini mengisyaratkan keretakan rumah tangganya bersama Nadia Mustika Ratu. Sebelumnya, Nadia sempat mengunggah sebuah instastory yang berisi kata-kata mutiara yang menunjukkan doanya kepada Tuhan untuk memperbaiki sikap seseorang. Yuk simak kisah selengkapnya, saat menikah pada tanggal 17 Juli 2020 lalu, Rizky D.A. dan Nadia kerap kali mengumbar kemesraan di akun Instagram masing-masing. Tetapi, selang beberapa lama kemudian, Rizky kedapatan menghapus potret kebersamaan mereka. Lantas hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait keharmonisan rumah tangga Rizky D.A. dan Nadia. Baru-baru ini, tepatnya pada Selasa, tanggal 1 September 2020 malam, Rizky D.A. kedapatan membagikan unggahan dari etnegeriahirat.official di instastory yang mengisyaratkan jika dirinya sedang berusaha. Ia memanjatkan doa kepada Tuhan untuk mempermudah urusan dan menenangkan hatinya. Ya Allah aku sedang berusaha, bantulah aku. Unggah Rizky D.A. dilansir intip seleb dari etne2 garis bawah Rizky 123 pada Rabu, tanggal 2 September 2020. Ya Allah permudah urusanku dan tenangkanlah hatiku. Amin. Lanjutnya, namun sebelumnya, Rizky 2R mengaku sedang tidak ada masalah dan kabar pernikahannya sedang baik-baik saja serta jauh dari potensi perceraian. Aman-aman aja sih sebenarnya, kata Rizky dilansir dari jagodanduk.com. Saat disinggung mengenai penghapusan foto pernikahan dan momen bersamanya dengan Nadia, Rizky 2R malah berdali hal itu merupakan hak dan pilihannya untuk memprivasi sendiri. Sebelumnya, Nadia pernah kedapatan curhat di instastory miliknya yang mengindir soal jodoh. Kamu bukan milikku, aku paham benar soal itu. Maka aku memintamu bukan darimu, tapi dari Tuhan yang menciptakanmu. Dari Tuhan yang menciptakan wujudmu. Dari Tuhan yang memperbaiki sikapmu. Kamu bukan milikku. Aku paham benar soal itu. Maka aku memintamu bukan darimu, tapi dari Tuhan yang menciptakanmu. Dari Tuhan yang menciptakan wujudmu, dari Tuhan yang memperbaiki sikapmu, papar Nadia.